Hai melanjutkan video gue yang kemarin judulnya penyakit air hacking gua akan melanjutkan dengan part air hacking yang paling sering rusak yang kedua nah part itu selanjutnya adalah silsok depan silsok depan nah bentuknya kayak gini nih Nah biasanya dia akan sering rusak ketika ini kotor tidak dibersihkan dan dipakai terus-menerus kemudian pasir dan debu akan masuk lewat sini kemudian akan bikin baret di tiang soknya ini gitu temen-temen makanya ketika terlihat ini kotor lebih baik segera dicuci karena kalau ini udah kotor bocor kemudian olinya naik nah kemudian daya redamnya ini akan berkurang nah kalau udah berkurang maka part selanjutnya yang akan rusak adalah nih bearing roda depan nah ini dia bentuknya kayak gini nih gua udah nyetok semua jadi jauh-jauh hari sebelum barang itu rusak gua udah nyetok media tuh gua udah nyetok jadi suatu saat ketika biringnya rusak atau pecah atau kering gua udah bisa ganti sendiri dan barangnya juga udah ada gitu temen-temen Oke ini sil sok depan dijaga baik-baik karena ini bener-bener ringki karena air king tuh sok depan ininya nih enggak ada tutupannya gini kalau motor-motor baru tuh udah ditutupin nah kalau air king belum ada Nah kalau ininya udah rusak daya redamnya berkurang nah kemudian yang kena akan bearing roda depan atau lahir bahasanya bearing roda depan gitu temen-temen itu mereka saling berkaitan temen-temen untuk video saat ini hanya dua poin itu saja gitu temen-temen jadi sebelum barang itu rusak mendingan pelan-pelan kita nyicil ngumpulin satu-satu part-part tersebut sehingga nanti ketika rusak kita udah enggak bingung dan barangnya juga bisa kita pastikan sendiri bahwa itu original karena kalau barang enggak enggak original atau barang kawi percuma umurnya nanti pendek dan nanti malah apa ya bikin kita capek sendiri nyari lagi ya kan kualit lagi Nah kalau yang ori ini umurnya awet kalau kita ngejaganya bener dan bearing nih terutama kalau dia sering ngantem batu ngantem polisi tidur dan daya redamnya ini kurang dia bakal kena dan itu bahaya temen-temen karena band depannya bisa oleng kita temen-temen untuk part selanjutnya akan kita lanjutkan di episode ketiga Oke thanks for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati